selamat datang kembali di Oficial Mansion Channel dalam episode yang kemarin kita udah ngebahas soal baby gimana settingan kandangnya gimana perawatannya gimana? udah pada diaplikasikan belum? kalau udah pada diaplikasikan bisa komen di bawah apakah berhasil? apakah ada masukan atau kritikan atau komentar-komentar untuk kami nah dalam episode kali ini kita gak akan ngebahas soal baby lagi kita udah bakal ngebahas soal juvenil sampai adult gimana settingan kandangnya gimana perawatannya dan tips dan trik ketika kita ingin memeliharanya dan kita akan membahas apa saja permasalahan yang kadang terjadi ketika kita memelihara juvenil sampai adult tersebut jangan lupa untuk subscribe dan like kalau kalian suka video-video dari kami jangan lupa juga kalau berkenan bisa di share dong settingan untuk kandang dari baby juvenil ke adult sebenarnya gak ada perubahan yang signifikan gitu ya hanya merubah ukuran kandangnya saja yang tadinya kita pakai box kecil kita mulai mempergunakan gex L CPR L tinggi LL atau mungkin kalau kita punya dana lebih kita bisa beli kandang modifikasi kandang plastik modifikasi atau juga kita bisa ngebangun langsung kandang kayu berikut ini kandang-kandang yang sering saya gunakan sewaktu di kandang dari mulai juvenil sub adult sampai ke adult sampai ke kandang kawin pun nah sampel kandang pertama itu adalah gex gex ada dua rupa ada yang tinggi ada yang CPR gex L ya kalau ini gex L tinggi penutupnya ada di atas sirkulasinya juga dari atas ini ada mode buat kunci juga Insya Allah gak akan keluar gitu kalau kita udah kunci kuat lah gitu mempergunakan ini cukup simple sih jangan buka masukkan substrate mau itu mau itu koran atau air ataupun media lain gitu ya masukin tangkeringan tutup lagi dan kunci kalau kita mau ngasih makan tinggal buka atasnya aja yang tengahnya penutupnya itu masukin tikusnya atau dipegang pakai jepitan gitu ini gex L pendek mekanismenya sama kayak gex L tinggi cuman ukurannya aja yang beda nah kalau untuk jantan-jantan adult saya pakai gex L tinggi nah ini untuk juvenil male juvenil pakai seperti ini sama seperti baby baby kan wadahnya wadah tikusnya kecil yang lonjong kalau ini yang kotak hampir semua saya bolongin depannya pakai ram kawat agar sirkulasinya bagus nah kalau ini untuk female juvenil sampai sub adult atau adult juga bisa ditaruh disini pertama ya kayak itu juga dibolongin semuanya dan ada beberapa kandang juga saya bolongin juga depannya pakai ram kawat tergantung spesiesnya juga ini ada kunciannya juga insya Allah gak akan keluar aman lah nah kalau bisa kita megangnya dari depan soalnya ditakutkan tiba-tiba ketika kita buka si ular tersebut strike gitu dan kena tangan kita gak mau kan gitu nah makanya sebisa mungkin megang dari depan dan si tutup ini tersebut bisa kita jadikan tamen gitu ketika mereka gigit kita masih ada yang menghalangi gigitan tersebut nah atau pengen yang kandang yang lebih gede bisa beli kontenar seperti ini sama depannya saya bolongin juga untuk sirkulasi juga kalau ini harganya lumayan ada lumayan mahal gitu ya nah kalau kita punya baju tebi kita bisa beli kandang yang seperti ini bikin kandang seperti ini ini enak banget ini locknya ada di atas bisa dikunci juga terus ya insyaallah aman bisa ditumpuk dan lihat di belakangnya saya bolongin juga saya kasih sirkulasi maki ram kawat dan sekelilingnya juga saya kasih solder buat sirkulasi juga nah atau kalian kalau pengen bikin kandang kayu ya bisa seperti ini kandang kayu contoh hanya contoh aja yang kandang kayu yang saya punya di rumah bukanya slide sama seperti kandang-kandang lainnya belakangnya saya bolongin kasih rambut kawat untuk sirkulasi ada minusnya kalau kita pakai kandang kayu kalau kita pakai kandang kayu dan melakukan intensitas spray yang sangat tinggi bisa mengakibatkan tumbuhnya jamur gitu jamur atau lapuk kalau kita pakai intensitas spray yang dengan spray tinggi cara mengakalinya itu simple aja si bawahnya bisa kita lapisi terlebih dahulu pakai karpet plastik karpet plastik ini bisa dibeli di banyak-banyak di pasar juga ada dan harganya juga murah nah khusus untuk trope dolemus dan popeya popeya barati atau toba ya kita bisa mempergunakan kandang yang depannya dibolongin dan memakai ram kawat karena popeya dan wagler atau tropidolemus membutuhkan udara yang cukup rendah serta intensitas air yang sangat tinggi gitu ya mereka cepat haus mereka cepat dehidrasi beberapa rekan-rekan saya di media sosial sering mengeluhkan gitu gagal memelihara popeya SP gak mau makan lah atau mogok lah atau gak mau nangkering lah kenapa sih jadi kenapa sih kalau kalau setelan kering malah dia jadi flu gitu karena memang popeya SP popeya barati dan toba itu gak bisa disetelan kering gitu harus basah dan harus lembab kandangnya kalau bisa dingin gitu ya kalau bisa kalau gak bisa juga gak masalah nah cara mengatasinya simpel aja setingan kandangnya dibikin kayak yang tadi makeram kawat terus alasnya air di sisi-sisinya tuh dibolongin dan diganti dengan ram kawat begitu pun dengan tropidolemus tropidolemus hampir sama seperti itu settingannya beberapa temen saya di Jakarta memakai settingan seperti itu untuk popeya SP dan tropidolemus alhamdulillah sampai sekarang belum ada menemukan satu pun kendala aman-aman aja gitu ya gak ada yang yang namanya logok makan yang namanya yang norak makan gitu gak ada nah makanya cara seperti itu nah buat temen-temen yang tinggal di daerah panas bisa mengaplikasikan settingan kandang yang depannya memakai ram kawat tersebut itu cukup manjur saya bilang cukup manjur ya soalnya di Jakarta juga temen saya melakukan seperti itu menerapkan seperti itu dan alhamdulillah sampai sekarang gak pernah ada masalah kenapa sih tiba-tiba suka ada timbul masalah kan punya saya gak mau makan gitu ternyata setelah ditelusuri dia memakai settingan kering settingan kering yang kita tahu untuk popeya sendiri gak bisa pakai setelan kering apalagi kalian tinggal di daerah panas kalau untuk tang keringan ukuran jif yang ada ke atas udah bebas lah ya cuman tetap yang saya harus tekankan tang keringannya kalau bisa jangan yang cepat lapuk dan kalau bisa kita harus punya beberapa tang keringan takutnya kita spray intensitas tinggi kita tinggal di daerah yang bersuhu rendah terus si tang keringan yang berjamur atau apa kita punya tang keringan yang lain untuk diganti untuk alas bisa pakai air bisa pakai koran atau bisa pakai media yang lain nah cuman saya kan disini di video ini hanya nakankan dua substrate dua alas substrate atau alas kandang dan tang keringan itu punya saling berkaitan bisa dibilang saling berkaitan karena tang keringan bisa rusak gara-gara substrate dan substrate berperan penting untuk si ular tersebut kalau kita salah memilih substrate untuk ular bisa berakibat fatal juga bisa berakibat kematian juga bisa karena beberapa kasus teman-teman saya saya pribadi pernah mengalami kasus mati gara-gara si ular tersebut memakan substrate ternyata ketika dibelek si badannya itu si mangsanya dan sepuluh itu penuh dengan alas kandang tersebut saya gak ngomong disini bahwa substrate yang selainnya saya sebutkan gak bagus semua itu bagus makanya balik personal masing-masing mana nyamannya apakah terjangkau apakah mudah didapat atau tidak teman-teman disini saya hanya membahas dua substrate yaitu yang sering saya pakai aja di dalam di kandang mau itu baby juvenile atau adult atau WC juga nah si substrate ini adalah air dan koran pertama koran dulu koran koran siapa sih yang gak tau koran koran bisa dibilang alas kandang seribu umat atau sejuta umat semua anak reptil pasti pakai koran mau itu yang pihak giant snake kayak retik boah di kandang-kandangnya pasti dia pakai koran juga kecuali di luar negeri mungkin ya nah si koran tersebut memiliki plus minus tersendiri nah kalau untuk plusnya si koran tersebut gampang didapat pertama gampang didapat kedua murah ketiga gampang dibersihkan keempat menyerap air kalau untuk minusnya koran itu bisa kena jamur juga bisa kena jamur juga apalagi dari tang ringan ya kalau tang ringan jelek tang ringan berjamur otomatis si koran juga berjamur muncul ada kayak putih-putih terus blek-blek hitam gitu apalagi yang jorok gitu ya yang jorok yang jorok misalnya jorok tuh jarang bersihin kandang misalnya dalam jangka waktu seharusnya kita bersihin dalam satu minggu tapi sebulan kita gak bersihin otomatis kan si ular tersebut pasti kita spray kan nah si air spraynya itu terkenang di korannya itu si korannya itu basah terus setiap hari otomatis kan lembab 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 yang lembab berkelanjutan otomatis tang ringannya tang ringannya kayu otomatis kan bisa kena jamur jamur atau bulukan nah itu minusnya kalau untuk yang kedua itu alasnya air kalau alas air plusnya itu banyak karena hampir rata-rata 90% alas kandang di saya itu pakai air tanpa alas tanpa alas air ini bukan dalam artian si kandangnya kita masukin air bukan bukan dalam seperti itu jadi air ini didapat dari intensitas set spray semakin banyak set spray semakin sering tas spray pasti otomatis kan si air itu makin bertambah nah itu ada plus minusnya juga untuk plusnya pertama menjaga kelembaban kedua menstabilkan suhu kalau kita tinggal di daerah-daerah panas tinggal di daerah-daerah panas si air ini bisa sedikit membantu menurunkan suhu kandang apalagi kalau ventilasi kandang kita juga bagus gitu ya banyak borongan terus in and out itu justru si suhunya misalnya yang tadinya 30 bisa drop jadi sekitar 29 atau 28 nah kalau lagi kita lupa spray lupa spray ada air gak usah gak usah takut mereka dihidrasi gak akan karena mereka otomatis turun sendiri kalau dia panas nah kita juga harus melihat juga apa dulu spesies ularnya ketika kita ingin menerapkan memakai substrate air ini jika ularnya tinggal di daerah panas gak bisa apalagi terestrial terestrial gak akan bisa pakai alas air beberapa spesies disini yang saya pelihara dengan sistem seperti itu seperti popelia barati terus tropedoremus subanulatus purpureomaculatus almolabris insularis terus puniseus hybrid juga saya pakai seperti itu dan settingan kandang untuk kawin pun sampai seperti itu dan berhasil gitu gak hampir hampir gak ada kena masalah gitu tapi kenapa gitu kenapa disini ketika saya pakai setelan kering mereka justru bermasalah itulah makanya saya punya saya punya pemikiran oh ternyata indotriviper itu lebih baik dingin daripada panas makanya saya punya ide ah gimana kalau saya pakai alasnya air aja sekalian gak usah pakai koran makanya saya terapkan seperti itu dan alhamdulillah hampir semuanya berhasil minusnya pepun air itu kalau kita pakai tangkringan kayu tangkringan kayu kita malas ngebersihin jorok lah dan pakai kandang kayu itu bisa berakibat jamur itu pasti cuman kalau kita rajin ngebersihinnya terus ventilasi juga bagus terus sebelum kita pakai itu si kandangnya kalau bisa pakai kapur kapur ajaib eh ya kapur ajaib kalau misalnya yang buat anti jamur makanya itu atau makanya di pernis dulu terserah lah pokoknya itu begitu bisa teratasilah sedikit-sedikit kalau untuk perawatan sendiri sih kita hanya meneruskan aja lah ya apa yang kita aplikasikan di baby dan kita aplikasikan juga di juvenil sampai adult hampir sama untuk perawatannya untuk makan juga seperti itu saya biasakan disini dari juvenil sampai adult itu per 10 hari sekali atau kita bisa nunggu break up boom nah kalau untuk tropidolimus SP kalau bisa jangan dipus kalau sudah ukuran juvenil sampai adult kalau bisa makannya sekitar 2 bulan atau setahun 3 kali atau setahun 4 kali itu lebih dari cukup karena tropidolimus SP jika dipus akan mengakibatkan sedang dead karena pencernaan mereka itu tergolong lambat kalau bisa makannya jangan terlalu dipus ukurannya juga disesuaikan misalnya ukuran juvenil dikasih jumper kalau ukuran jumbo bisa dikasih medium atau adult atau afkir jangan takut kekurusan wah ular saya kurus menurut kamu kurus menurut ular kamu memang enggak cukup segitu makanya ular-ular wese-wese di alam kurus-kurus tapi proportional menurut kita kurus karena dalam mindset kita itu adult itu harus jumbo jangan begitu kalau bisa secukupnya pemberian makan itu nggak usah berlebihan nah dari baby sampai ukuran adult sampai dia dewasa itu membutuhkan waktu sekitar 2,5 sampai 4 tahun beberapa spesies ada yang lebih lama ada yang lebih cepat nah kalau untuk tropidolemus membutuhkan waktu sekitar 6 sampai 7 tahun berdasarkan pengalaman teman saya yang memelihara dari baby sampai juvenil 2 tahun masih hijau kenapa lama karena tropidoleus sp makannya pun jarang dan kita bisa hitung setahun dia shedding berapa kali itu aja logikanya bayangkan dari baby usia 2 tahun dia masih hijau nah dari dari hijau ini ini tuh baru mulai-mulai mutasi dari si baby ini sampai usia adult bayangkan aja makanya saya berani bilang dari baby sampai adult membutuhkan waktu sekitar 6 sampai 7 tahun mungkin lebih kalau kalian punya bukti yang baru dari baby sampai adult lebih cepat bisa di komen di bawah nah kalau untuk jantan usia 2 tahun sebenarnya bisa kawin cuman saya menyarankannya usia 3 tahun nah terkadang si jantan ini ketika usia-usia 2 sampai 2 setengah tahun tiba-tiba suka-suka mau kok makan terus di kandang dia gak mau diem gak mau ngering memang seperti itu itu gak ada masalah itu bukan karena dia sakit atau karena apa memang seperti itu pelaku jantan